Jadikan harimu ceria dengan tren fashion terbaru saat ini. The Color of Yellow sesaat lagi hanya di Style Factor. Di tahun 2011, desainer dunia seperti Versace, Michael Kors, dan juga Burberry membuat panggung mode terlihat lebih bersemangat dengan tren warna kuning. Meski kesannya ceria, jika porsinya terlalu banyak, akan terkesan sangat ramai. Oleh karena itu, kita akan mencoba untuk mempadu padankan busana kuning agar terlihat lebih bergaya. Seperti busana rancangan Andi Saleh yang saya kenalkan ini contohnya. Kalau kulitmu putih atau cenderung gelap, warna ini bisa membuat kulitmu semakin bersinar. Kuning pucat juga cocok dikenalkan mereka yang berkulit sawo matang. Warna kuning yang lagi ngetrend sekarang memang yang terang seperti neon. Kalau kulit kamu sawo matang tapi tetap ingin memakai warna itu, jangan sebagai baju atau gaun yang dekat dengan wajah. Coba gunakan warna tersebut pada rok, tas, sepatu, atau aksesoris lainnya. Warna kuning terang juga sangat mencolok. Kalau kamu pakai warna itu, siap-siap saja jadi pusat perhatian. Kalau kurang nyaman, kurangi porsi warna kuningnya. Mungkin cukup dikenalkan sebagai ikat pinggang, gelang, bando, atau corak di kaos kamu. Padukan dengan bawahan berwarna gelap yang bisa menetralkan warna-warna terang apapun. Perhatikan pandanan busana kamu. Kalau kamu pakai atasan berwarna kuning terang, kamu bisa membuatnya semakin bersinar dengan rok atau celana putih. Kalau kamu ingin tampil edgy dan lebih berani dalam bergaya, coba kenakan warna ini dalam balutan cap seperti rancangan Iwan Toha ini. Cukup kenakan dengan lejing, namun efeknya sangat fashionable dan edgy. Beberapa tips tadi dapat menentukan gaya yang cocok sesuai dengan kepribadianmu. Kenalkanlah baju yang kamu suka, yang kamu merasa nyaman, dan terlihat cantik. Saya Natalia Haman, undur di sampai jumpa di Style Factor berikutnya. Terima kasih telah menonton!